Football Universe Dia dijuluki si buluh putih dan si serigala putih. Gaya khasnya di depan gawang, manuver-manuver berbahayanya, serta selebrasinya yang ikonik tak akan pernah dilupakan. Dia adalah Fabrizio Raffanelli. Please like, komen, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Fabrizio Raffanelli lahir di Perugia, Italia pada 11 Desember 1968. Sejak kecil, dia sudah jatuh cinta dengan sepak bola dan sering bermain bersama teman-temannya sepulang sekolah. Penampilan Raffanelli terbilang unik, karena sejak berusia 8 tahun, rambutnya mulai berubah warna menjadi putih. Dan hal ini disebabkan karena faktor genetik alami yang menyebabkan hampir semua anak laki-laki di garis keturunannya memiliki rambut dengan warna abu-abu atau putih. Pada waktu usia Raffanelli menginjak 17 tahun, dia bahkan pernah ditawari jadi bintang iklan untuk produk investasi hari tua. Tetapi kecintaan Raffanelli terhadap sepak bola terlalu besar. Dan pada musim 1986-1987, dia memulai debutnya di klub seri C2 bersama Umbrian Scalcio. Dengan tinggi yang hampir mencapai 188 cm, Raffanelli kemudian diminta pelatihnya untuk mengisi posisi penyerang tengah. Dari sinilah, bakat Raffanelli kemudian tercium oleh pelatih Perugia dan menginginkannya untuk bermain di musim berikutnya. Raffanelli muda kemudian mulai memperkuat Perugia yang adalah klub kebanggaan kotanya. Di musim pertamanya, dia diturunkan di 26 pertandingan tetapi hanya mampu mencetak 5 gol. Di musim keduanya, dia tampil mengesankan dengan mencetak 23 gol dari 32 pertandingan. Di musim ketiganya, dia agak bermasalah dengan cedera yang dinderitanya sehingga dipinjamkan ke klub seri C, Pavelino. Setelah itu, Raffanelli bermain di klub seri C lainnya yaitu Cacertana selama semusim. Saat penampilannya mulai membaik, dia kemudian memutuskan untuk kembali bermain di seri A bersama Regina. Di sana, Raffanelli kembali menunjukkan kualitas terbaiknya. Selama dua musim memperkuat Regina, Raffanelli mampu mencetak 24 gol dari 66 kali penampilannya. Raffanelli kemudian mencuri hati Juventus dan menurut pengakuannya, perwakilan Juventus kemudian menghubunginya dan memintanya untuk bergabung menggantikan striker mereka, yaitu Cilaci. Raffanelli yang adalah fans Juventus sejak kecil kemudian mengiakan penawaran tersebut. Pada musim 1992-1993, Raffanelli akhirnya resmi berseragam Juventus dengan nilai transfer sebesar 3 juta lira. Harga ini terbilang tidak terlalu besar karena Juventus juga mengeluarkan uang untuk mendapatkan Gianluca Viali, David Platt, Dino Baggio, dan Andreas Muller. Debut pertama Raffanelli bersama tim hitam putih terjadi pada 6 September 1992 saat melawan Cagliari. Di tahun pertamanya ini, Raffanelli diturunkan di 33 pertandingan dan mencetak 9 gol. Performanya memang belum maksimal karena Raffanelli harus bersaing dengan nama-nama lain di lini depan Juventus seperti Pierluigi Casiraghi, Gianluca Viali, Roberto Baggio, Paolo Di Canio, dan Del Piero Muda. Di musim kedua, Raffanelli mulai lebih sering dipercaya menjadi striker seiring hengkangnya Pierluigi Casiraghi. Dia menunjukkan penampilan yang stabil dengan jumlah gol yang meningkat sehingga fans Juventus mulai menyukai permainannya. Pena Bianca alias si bulu putih demikian panggilan sayang dari para fans si nyonya tua kepadanya. Julukan ini diberikan kepada Raffanelli karena rambutnya yang sudah memutih seluruhnya waktu itu. Saat Marcelo Lippi menjadi pelatih Juventus, Raffanelli semakin menjadi pilihan utama karena Lippi senang memainkan tiga orang penyerang di lini depan. Di No Baggio waktu itu akhirnya dijual membuat posisi gelandang serang kosong sehingga Lippi memainkan formasi tiga striker sebagai opsinya. Setelah itu, Raffanelli menjadi tumpuan lini depan Juventus karena salah satu penyerang terbaik Juventus juga terlilit cedera yaitu Roberto Baggio. Raffanelli kemudian menggantarkan Juventus menjuarai Piala UEFA di musim 1992-1993. Raffanelli adalah sosok pemain yang tangguh berduel di lini depan. Kecepatan larinya tidak seberapa, tetapi penempatan posisinya sangat baik. Postur tubuhnya memungkinkan dia memenangkan bola-bola udara yang sangat spesial darinya adalah tendangan kaki kirinya yang sangat akurat. Hal ini membuatnya menjadi pencetak gol subur di Eropa. Pada musim 1995-1996, Raffanelli mempersembahkan sebuah gelar bergensi bagi Juventus, yaitu juara Liga Champions Eropa. Di babak final tersebut, Juventus harus berhadapan dengan juara bertahan Ajax Amsterdam yang sangat sulit dikalahkan. Tetapi Raffanelli membuat semangat pemain-pemain Juventus bangkit setelah mencetak gol pertama untuk Juventus. Gol tersebut kemudian disamakan oleh Ajax, sehingga pertandingan harus diakhiri dengan adu penalti. Juventus kemudian memenangkan penalti tersebut dan mengangkat trofi Liga Champions yang belum bisa terulang sampai hari ini. Sayangnya, setelah gelar Liga Champions itu, Fabrizio Raffanelli merasa ditikam oleh pihak Juventus. Dia dilepas ke klub Liga Inggris Middlesbrough. Semuanya terjadi tiba-tiba setelah final. Juventus telah memutuskan untuk melepas saya. Saya tidak bisa mempercayainya. Bagi saya, itu adalah tikaman, kata Raffanelli. Juventus kala itu ternyata sedang membangun tim dengan memusatkan serangan pada Alessandro Del Piero Muda. Gaya bermain Raffanelli tidak terlalu cocok dengan Del Piero. Juventus juga melepas striker senior mereka lainnya seperti Gianluca Fiali dan Paolo Sosa waktu itu. Meski demikian, bukan berarti tidak ada timbal balik yang menguntungkan bagi Raffanelli. Di Juventus, saat itu gaji perpekannya senilai 7.000 pound sterling. Negosiasi mengarah agar Middlesbrough membayar 42.000 pound sterling perpekan untuk Raffanelli. Kenaikan gaji yang mencapai 7 kali lipat ini menjadi alasan Raffanelli menerima pinangan dari Middlesbrough. Di musim perdanaannya bersama Middlesbrough pada 1996-1997, Raffanelli membukukan 31 gol di seluruh kompetisi. Dari total tersebut, 19 diantaranya dibuat di English Premier League. Raffanelli akhirnya menjadi top score Middlesbrough di musim perdanaannya. Raffanelli terlihat tidak kesulitan untuk beradaptasi dengan gaya permainan Inggris dan skema permainan Middlesbrough asuhan Bobby Robson. Nalurinya yang kuat sebagai seorang penyerang membuat Raffanelli tak perlu berbahasa-bahasi untuk mencari ruang di tanah Britania. Raffanelli bahkan menandai debutnya di English Premier League bersama Middlesbrough dengan mencetak hat-trick di laga melawan Liverpool. Tetapi yang menjadi persoalan utama para pemain Middlesbrough adalah watak Raffanelli yang tak tertebak. Raffanelli terkenal suka mencari masalah. Memiliki Raffanelli di tim saat itu sama seperti memiliki Messi atau Ronaldo. Namun dia egois dan suka cari masalah. Dia pemain hebat salah satu finisher terbaik yang pernah saya lihat. Tutur salah satu pemain Middlesbrough. Paradoks ini membuat sebagian pemain membencinya dan sebagian lagi mencintainya. Tidak ada yang seperti Raffanelli saat itu di Middlesbrough. Kualitasnya sebagai pemain sepak bola lain daripada yang lain. Akan tetapi Raffanelli selalu merasa lebih besar daripada klub dan lebih utama daripada tim. Inilah yang membuatnya tak pernah benar-benar mendapat tempat di timnya saat itu. Raffanelli bahkan tak segan mengolok-olok fasilitas latihan Middlesbrough. Selama semusim di Middlesbrough, Raffanelli mampu mencetak 17 gol dari 35 kali penampilannya. Fans Middlesbrough sangat senang dengan gaya permainan Raffanelli dan memberinya julukan Si Serigala Putih. Tetapi sayangnya kekemilangan Raffanelli tak mampu mempertahankan posisi Middlesbrough di Liga Premier dan harus terdegradasi turun kasta. Raffanelli kemudian memutuskan untuk bergabung dengan klub asal Perancis Olympique Marseille. Di Olympique Marseille, Raffanelli bermain selama tiga musim. Dia mengantarkan Marseille menempati urutan kedua Liga Perancis pada musim 1998-1999. Dia tampil dalam 64 pertandingan dan mampu menyumbangkan 28 gol untuk Marseille. Setelah dari Olympique Marseille, Raffanelli kembali ke Italia bersama SS Lazio di musim 2000-2001. Di musim ini, dia sukses mengantarkan Lazio meraih Scudetto dan mencetak 4 gol. Setelah dari Razio, Raffanelli kembali ke Liga Inggris bersama Derby Conti. Kemudian, ke Liga Skotlandia bersama Dandy FC dan menutup karirnya bersama klub kota asalnya Perugia di tahun 2005. Di tim nasional Italia, Raffanelli bergabung dari tahun 1995 sampai tahun 1999. Dia mencicipi tangan dingin dari pelatih Ari Gosaki, Cesare Maldini dan Dinosov dan berhasil mempersembahkan 8 gol dari 22 kali penampilannya. Debut internasionalnya dibawa Ari Gosaki terjadi pada 25 Maret 1995 dalam kemenangan kandang 4-1 atas Estonia di kualifikasi UEFA Euro 1996. Raffanelli adalah anggota squad Italia yang ambil bagian di UEFA Euro 1996 dan membuat 2 penampilan di sepanjang turnamen. Di piala dunia 1998, Raffanelli seharusnya diikut sertakan tapi karena ada nama baru yang cukup bersinar yaitu Enrico Ciesa maka Raffanelli kemudian dicoret. Raffanelli memang pernah menjadi bintang tetapi terangnya cepat hilang. Raffanelli tidak akan pernah Hus dan fans Middlesbrough akan mengingat Raffanelli dalam bentuk berbeda. Mereka akan selalu mengingat bahwa klub mereka pernah disinggahi oleh pemuda berambut putih yang bukan hanya berbakat tetapi juga bengal. Dia adalah Fabrizio Raffanelli. Raffanelli 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 Raffanelli